Hai adik-adik, baik kita akan membahas soal pertidaksamaan linier satu variabel ya jadi diketahui kriteria siswa yang lulus ujian matematika mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 75 yang ditanyakan bagaimana model matematikanya ya jadi ini adalah soal ketaksamaan ya jadi perlu adik-adik ketahui bahwasannya tanda-tanda dalam ketaksamaan itu ada lima ya ya yang pertama itu lebih besar itu tandanya seperti itu ya adik-adik bisa kita lihat di tulisan ya seperti ini adik-adik ya selanjutnya lebih kecil ya lebih kecil nah seperti ini tanda-tanda adik-adik ya selanjutnya untuk tanda yang seperti itu dinamakan lebih besar sama dengan ya artinya lebih besar ya sama dengan angka yang dimaksud itu masuk ke dalam anggotanya ya selanjutnya lebih kecil sama dan terakhir tidak sama dengan ya oke jadi inilah tanda-tanda ketaksamaan ya dalam pertidaksamaan linier satu variabel ya adik-adik ya baiklah jadi disini coba kita baca kembali soalnya kita coba pahami adik-adik ya kriteria siswa yang lulus matematika mendapat nilai sekurang-kurangnya 75 sekurang-kurangnya artinya paling rendah itu harus 75 ya adik-adik ya jadi misalkan nilai siswa itu adalah X ya X itu harus ya itu tadi kan sekurang-kurangnya 75 artinya ya paling kecil ya 75 maka X itu tandanya yang tepat adalah tanda lebih besar sama dengan ya adik-adik ya 75 ya coba kita baca artinya X ini tadi kan nilai siswa ya kita buat ya di atas ya adik-adik ya untuk X itu sama dengan nilai siswa nah jadi nilai siswa itu harus lebih besar atau sama dengan 75 baru dikatakan lulus ya nah kalau di bawah ini maka dia dikatakan tidak lulus nah jadi seperti ini adik-adik ya model matematikanya adik-adik ya ya mudah bukan oke terima kasih sampai selesai Terima kasih.